ya aku ada tata surya kamu belajar tata surya kakak oke ayo kita belajar tentang tata surya ya kakak siap ayah ajak berpetualang ke angkasa siap oke ini kakak bisa lihat yang warna kuning besar itu yang di tengah itu adalah matahari kak matahari ini merupakan pusat tata surya kita Kak jadi kalau kakak malem-malem lihat ada banyak bintang kelap-kelip sebetulnya itu sama halnya seperti dengan matahari yang ada di sistem tata surya kita Kak sistem tata surya itu apa sistem tata surya itu adalah ada sebuah bintang di tengahnya seperti kita ini kita punya adalah matahari dan beberapa planet yang mengitarinya Kak di situ bisa kakak lihat ada planet Merkurius Venus bumi ada Mars ada Jupiter ada Saturnus Uranus Neptunus semua ini berputar mengelilingi matahari Kak sesuai dengan garis edar perputarannya tuh yang lingkaran-lingkaran kakak lihat lihat nah itu kak itu matahari nah kalau kakak yang dilihat kakak pada waktu malam hari itu yang kelap-kelip tuh seperti di situ tuh di ini dilihat kakak ya ada banyak kelap-kelip di atas ya ya Nah itu juga bintang Kak seperti halnya matahari jadi kalau ini tadi namanya sistem tata surya matahari sebetulnya banyak lainnya juga yang menyerupai matahari yang ada di langit kita Kak ini bisa kakak lihat tuh 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 banyak kan ya kan banyak kan nih seperti contohnya ini hamal-hamal ini juga seperti matahari kak tuh kalau kita lihat amal ini sama halnya dengan matahari kak jadi Hai di langit kita ternyata juga enggak banyak bintang lainnya Kak yang serupa dengan matahari jadi mereka memiliki tata surya masing-masing sementara di langit dunia ini ada banyak enggak ya seperti matahari bintang-bintang itu banyak ratusan juta miliaran di galaksi kita saja ini Kak ini namanya galaksi Kak ini namanya galaksi Bimasakti atau bahasa Inggris bahasa Inggrisnya Milky Way kak jadi matahari itu ada di galaksi lima sakti jadi itu disini aja ada 200 jutaan bintang padahal di langit ciptaan Allah ini ada miliaran galaksi semacam ini Kak galaksi yang terdekat dengan kita adalah galaksi Andromeda jadi betapa luasnya langit ciptaan Allah ini Kak dibandingkan kita yang hidup di kata surya matahari jadi kita sebetulnya hanya kecil saja Kak tuh matahari sebetulnya kecil enggak ada apa-apanya Kak Nah tuh kecil enggak ada apa-apanya apalagi bumi 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 itu juga sangat kecil dibandingkan luasnya angkasa luasnya langitnya Allah apalagi kita manusia dari sini aja enggak kelihatan jadi betapa kecilnya kita Kak dibandingkan dengan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi Kak nah barusan kakak kan sudah lihat langit itu seperti apa bumi itu seperti apa ya kan kita kan baru sudah menjelajah langit iya intinya apa yang kita lihat barusan bahwa bumi itu sebetulnya hanya kecil sekali matahari yang lebih besar dari bumi pun hanya kecil sekali ya jadi manusia itu sebetulnya hanya butiran debu dibandingkan luasnya langitnya Allah makanya kita enggak boleh apa karena kita ini kecil nah betul kita enggak boleh sombong ya ya Kakak harus tahu ya kita enggak boleh sombong karena sebetulnya kita enggak ada apa-apanya dibandingkan kuasanya atau ciptaannya Allah yang seluas langit dan bumi dan langit yang lain langit ketujuh ya kita ini hanya kecil dan Allah nggak suka sama orang-orang yang sombong nikah aneh kebetulan tadi baca surat al-israh ayat 37 disitu Allah berfirman walatang dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong inna kalantahrikol ardo walantab lubol jibra latula karena sungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung intinya apa bahwa kita jangan sombong karena sebetulnya dari hari kita diberitahu kita jangan sombong karena sebetulnya kita ini kecil kita ini enggak ada apa-apanya yang boleh sombong siapa yang boleh sombong hanya Allah ya kita enggak berhak untuk sombong oke kakak nanti ya ya paham ya pelajaran tentang angkasa seperti apa jadi kakak selain tahu tentang angkasa satu kayak apa kakak juga harus memetik hikmat dibalik itu semua bahwa kita jangan sombong oke 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 siapakah yang menciptakan teman-teman sebenarnya tak kecil dibandingkan kuasnya apa dan cintaan Allah dan bintang yang menerangi gelapnya malam Hai teman-teman siapakah yang menciptakan langit bumi dan seluruh alam semesta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati